Sementara di Kabupaten Purbalingga, puluhan warga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang berasal dari acara Tasyakuran, salah satu warga. Mereka kini harus menjalani perawatan di puskesmas setempat. Kasus ini kini telah ditangani pihak kepolisian dan dinas kesehatan Kabupaten Purbalingga. Minggu siang, lebih dari 60 warga desa Binangun Kecamatan Merebet Purbalingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan pusat kesehatan lain di Purbalingga. Diduga puluhan warga tersebut mengalami keracunan makanan setelah menyantap makanan yang diperoleh dari acara Tasyakuran salah satu warga desa. Warga langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah gejala keracunan, dirasakan warga pada dini hari. Dia acara ulang tahun dan selamatan sudah kuasa minum gemis. Oh gitu, terus makan-makan gitu? Iya. Terus habis itu makan yang dirasakan apa? Kalau saya yang makan, yang disapapkan dengan mama. Yang dirasakan apa setelah makan ini? Pusing. Setelah makanan pusing, paunya rumah, kita mutah, panas dingin. Terus warga lainnya banyak juga yang? Iya, sama. Mutah-mutah semua gitu? Iya. Waktu itu kondisinya gimana? Panik atau gimana? Iya, enggak. Warga korban keracunan kini telah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis puskesmas setempat. Pertolongan pertama juga telah dilakukan agar tidak terjadi dehidrasi yang dapat memperparah gejala keracunan. Kemungkinan ada keracunan dari makanan yang ada infeksi bakteri karena semua kejalannya hampir sama. Panas, mual, muntah, diari, mencret. Seberapa akutnya kondisinya tadi? Sekorban parah? Ya, kalau tidak ditangani ya bisa parah. Jadi cukup lumayan dehidrasi lah karena mual, muntah, mencret. Kalau dugaannya dari apa? Dari infeksi bakteri. Infeksi bakteri kan bisa dari makanan. Sampel makanan yang diduga meracuni warga telah dibawa pihak kepolisian untuk diteliti di laboratorium. Kini, Dinas Kesehatan dan Kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti keracunan masal yang menimpa warga tersebut. Bayunur Sasongkom laporkan untuk NET.